Selangor hanya beberapa pemain saja, ketika dengan kecepatannya mereka sangat merepotkan dibandingkan bersif. Lihat, kalau dari sisi transisi saya memberikan amret. Berikan umpan panjang. Satu blok. Ateb tadi, Tuhan Cermat. Cepat. Baik, Tony Sikto. Bayang-bayangin tadi dua pemain Tony. Oh, nanti makan. Coba melembar. Ateb terdiri pada sebaris. Angkat, Baik. Ambil saja tadi. Ini bola yang ditunggu Ilia. Ini bola yang selalu diharapkan Ilia. Bola yang seperti ini, umpan datar, tepat di kepala. Hanya Ilia yang cendulanya tidak terarah yang baik ke dalam pejawang. Ilia Spanyo Yovic, pemain yang cukup tinggal pengalaman di Liga Indonesia. Sempat memperkuat pelita Bandung Raya. Sempat ditransfer ke pelita Bandung Raya. Sebelum kemudian memilih hijrah ke Persib Bandung. Pernah di PSM Makassar juga. Legenda di PSM Makassar juga. Masih renceng tadi. Sebelum dari Ilia. Bagus padahal Busebu. Bola datar, tepat, tanpa pengawalan. Hanya memang arahnya. Pembelokan arahnya yang tidak cermat dari Ilia. Penempatan posisinya juga cukup baik. Baik, betul. Hati-hati. Lepas tadi, Bu Yovic. 1-4. Masih ada. Subrianto tadi, nampaknya. Ya, ini kendala. Ruang di sisi kanan yang ditempatkan seperti beberapa kali berhasil dieksploitasi. Ini biasanya membuat dirimbas efek ketika pemain pullback kanan seperti Separdi memiliki agresivitas. Ya, sering naik tapi kemudian agak terlambat turun karena ini jadi sebuah problem tersendiri. Betul. Kembali, Kapten Andi dipercaya melakukan sepak pojok. Hati-hati. Lebih mudah kali ini. Kurang keluar mungkin, sepak pojok dari Pak Andi. Jadi kalau ke dalam, memudahkan di model Iliawan. Tekanan-kantin Toning Sucipto. Kapten yang bergeser ke kanan tampaknya, Bu. Oh, melebar kembali sepati. Baik, kembali gagal. Beberapa kali tadi, lompat-lompat matang diberikan pada Ilia. Tidak pembentur pemain belakang selangor. Hasilkan tenangan gawang. Dua-dua. Dimenit ke-61 kali ini. Dalam laga kali ini, dengan waktu 2 kali 40 menit saja. Ya. Tidak pembentur pemain belakang selangor tadi. Iya. Makan beratnya tadi. Wow. Masih, yang cukup baik tapi offside. Tidak pembentur pemain belakang tadi. Jadi, sekelangga. Sekelangga untuk pemain tengah Indonesia. Ini yang masih dibutuhkan dari seorang firman Putina. Tidak pembentur pemain belakang selangor. Perbosan-perbosan berlian dari seorang firman Putina. Iya. Lihat temannya tadi. Emreedwen yang sudah. Yang muncul yang ring kedua. Nanti lebih dulu offside tampaknya. Sejarah. Kapten. Sesungguhnya, Bung-Bung. Betul. Di Selangor ketika bermain di 3 Malesia tentunya. Gagalin percayakan Andik. Coba. Cari betul kembali. Gagal dari upannya. Hati-hati. Mampu meladeni lini tengah dari selangor. Ini Bung-Bung. Walaupun bermain di Tandang Persib istilahnya. Juga canggung istilahnya. Jadi ya. Tidak pada Tony Sikipto. Ateb. Yang turun di bawah. Ariyono. Bung-Bung. 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 Hati-hati Firman. Tony. Tony Sikipto. Gagal tadi Firman maksudnya. Tepan Supardi tadi melakukan overlap. Andik. Hati-hati cepat sekali Andik. Yang membela Panji Selangor kali ini. Ke kanan. Baik dari Fujovic. Main belakangnya dengan tubuh yang sangat besar. Supardi. Terima kasih melakukan overlap. Iya. Pakan Panatu tadi. Cepat sekali. Hati-hati. Pasti. Pakan Panatu. Berikut. Ah. Tidak jelas empat tadi. Coba mengejar tadi. Baik sekali Andri Dwan. Sampai 1-2. Coba mencabar Ateb. Baik sekali. Satu. Satu. Ah. Gagal. Seolah mempergengar Tiki Taka yang tadi Bu. Betul. Jadi kita lihat reaksi dari Selangor. Hati-hati cepat Andik. Bosok di sana. Satu buang. Ate Tamsil. Oh. Gagal. Sangat cepat berhasil si telepon oleh Selangor Bu. Itu yang tadi kita bahas. Oh. Presti. Mulai masih bisa. Mulai bermain cepat dan terbuka kedua tim. Ya kita lihat sebuah sejaman serangan balik. Berawal dari bola dari belakang. Kemudian Andri Sermantam. Bawa bola ke depan. Dan sayang kami tidak berada. Tidak mengambil keputusan yang tepat. Untuk bisa memanfaatkan peluang yang terbuka. Yang dimiliki tadi. Tapi kita lihat juga bagaimana. Persi Bandung sangat nyaman. Terutama saat masuk di daerah final. Tidak dari Selangor. Hanya sejaman ini memang belum membuahkan hasil. Dalam betul gol. Melihat tendangan-tendangannya akurasinya masih jauh. Tidak juga bahwa harapan. Betul. Belum berubah. Terutama masih dua-dua. Pelawan yang cukup sepadan tampaknya. Jualan tampaknya tadi agak. Kalau betul-betulnya. Ayo. Ya. Ya. Tapi kabarnya saya dengar mempunyai. Ya. VO2 Max. Dan VO2 mungkin yang cukup baik juga. Baik. Betul. Baik sekali. Baik sekali. Dilihat. Dilihat tadi Bu. Betul. Dilihat dalam pos yang baik. Dia mendapatkan umpan dari Amrit Wan. Dia berusaha. Di sini bagus. Tapi kemudian keputusan yang jauh lebih bagus ditunjukkan oleh Watman. Dia keluar dari sayangnya pada saat yang tepat. Ya. Satu ruang hati-hati bermain perek satu-dua. Kita lihat. Cukup berani. Ada. Birwan di Bina yang jauh turun ke belakang. Kalau tadi kita lihat beberapa kali makan ponate. Seolah bergeser ke kanan. Ya. Atef. Tidak offset tampaknya. Ilihat. Buang saya tadi tampaknya. Umpan. Tarik dari Ilihat tadi. Kondisi stamina tampaknya belum kembali di posisi normal. Ya. Kalau Anda melihat. Fisik. Dan juga ya. Bandung terus mengejut pemainnya untuk kembali di IMC Cup. Teribuan baik sekali. Teribuan. Tidak ada celah. Tidak ada ruang. Empat-lima orang pemain tadi tampaknya. U. Satu ruang tadi. Mengenai tiang tadi. Masih ya. Dewi Fortuna. Belum lagi berpihak kepada Bandung. Tampaknya tadi. Ya. Dua kali. Ini adalah tiang dua kali menyelamatkan gawat dari Selangor MA. Tidak ada ruang pertama mengenai cara atas. Betul. Di kampus kiri. Langan tangan tadi terhadap Firman Utina. Pemain langganan tim nasional Indonesia juga. Betul. Haji Umum Mutar. Yang terus memberikan si buah kepada Maung Bandung. Persib Bandung. Baru tampaknya berjalan lupat. Ah. Hampir saja tadi mampu dicuri oleh Maksan Konate. Pergantian pemain tampaknya. Ini dia yang banyak dinantikan juga Bu. Betul. Tampaknya Hari Yono keluar. Dijantikan oleh Taufik. Belangan yang bertahan di tarik luar. Kemudian memandangkan belangan yang bertahan. Dan Taufik menghantikan Hari Yono. Sehingga menjadi sebuah reuni. Benar-benar pertarungan antara alumni. Baya 12-27 di pertandingan kali ini. Apakah kemudian kehadiran Taufik membuat Andik susah untuk bergerak. Karena harus diakui. Sepanjang pertandingan. Andik penampilnya sangat bagus. Hampir tidak terhentikan. Dan berapa kali menciptakan ruang. Sudah menciptakan satu gol. Ditambah dengan satu asis tadi. Kepada pemain nomor punggung gelap. Leandro Santos. Ya, lebih baik. Percik Bandung membangun serangan. Tuan bola dari Taufik. Firman Utina. Emreed One. Backpack yang tidak akurat. Andik Firman Sah lagi-lagi. Terjadi reum ini akhirnya Bu. Baik sekali. Lama tidak bertemu Taufik. Dan kali ini ketemu Taufik harus dikolongin Bu. Taufik oleh Andik dari tapaknya. Di persubaya 19-27 mereka. Tiga itu. Ya, salam kenal pertama. Salam jumpa pertama di atas rumput hijau. Betul. Dan kemudian harus dikolongin. Tadi tempat juga ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Ilyas Bayovic untuk membantu menghentikan adik Firman Sah. Justru akan kroni Taufik. Pegangan pemain lagi sepertinya. Dedi Kusnandar masuk. Ya. Apakah Firman atau makan konate yang ditarik keluar? Ya, Firman Utina bu. Ditarik. tidak berkontribusi cukup baik jadi Kusenandar coba memperkuat ini tengah coach jajang kali ini sekaligus memberikan kembali jam terbang kepada semua pemainnya ya, jadi Kusenandar sempat masuk dalam kerangka utama Persib Bandung di musim ini dijatangkan dari Persebaya Surabaya pemain yang merasa sangat senang bisa kembali ke kampung halamannya Bandung karena dia memang sangat ingin memperkuat Persib Bandung setelah sempat harus membuktikan kualitas membuktikan kemampuannya di luar klub Persib Bandung lebih mudah, lebih berkenaga lebih segar tentunya, betul bisa dikatakan sebagai generasi seorang mungkin di Mandutina ataupun ayah sama di tengah betul, tapi gayanya sebenarnya agak lebih mendekati Bima kalau dibandingkan mungkin atau kemudian Bonario betul, Bima 1 betul belum bawa kedudukan 2-2 73 menit sudah dari 40 menit waktu bawa kedua yang diberikan coba semua kekuatan nantinya baik, sekali sebagi ajang pemanasan jelang AFC nanti tanggal 27 Mei Noni Sucitop Batu Selangor Giliah tadi tepat pemain yang juga bertubuh pungil tidak jelas tadi masih ada Ridwan sana Ridwan tidak ada peluang hampir seluruh pemain dari Selangor bertangguh Satu Dedy harus sampai keputusan baik sekali Dedy ke standar dan mampu merebut kembali ketarung juga Dedy dan topik ini kuat juga dalam pegang bolanya Dedy kestandar Dedy kestandar Supardi lakukan ke kanan penyebab ada Ridwan Ridwan posisinya tidak sempurna dalam mengangkat bola dari gambangnya iya Ridwan kembali bergeser ke kanan tadi sempat coba melakukan crossing tapi sudah ideal awal tadi sempat Ridwan bermain di siri berganti posisi dengan makan ponade di atap juga tadi bergeser juga transisi tempat tercair antara kedua pemain ini baik sekali keeper yang bertubuh gempal tapi di sini mau punya penempatan posisi cukup baik iya dan waktu juga di acuti jepol Ong Bandung atau persi Bandung salah satu tim besar di Indonesia sangat prestasi dan juga kita juga saya akan sponsor Bu betul salah satu klub yang cukup stabil di kompetisi domestik Indonesia ada satu klub lagi sebenarnya persiapuran Jayapura yang juga cukup stabil dari si klub mereka betul dan stabilitas ini yang sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah tim menjadi kompetitif langgaran tampan tadi iya sangat tinggi pacar kartu bening berbahaya masuk ke lutut Bu berbahaya saya hati-hati tanah rat tadi tidak perlu tanah rat dicoba dan kaki sangat tinggi dan sepertinya sengaja untuk dikenakan paha bagian paha berbahaya yang untuk kuning layak sangat layak mungkin kalau sebenarnya maaf saja bisa dimaafkan tapi biasanya kompresnya tidak suatu seminggu tentangan bebas 1-2 gol sangat berkelas sangat berkeluas Pak Kan Konate 3-2 Presiden Batu Indonesia ya kita lihat bagaimana kemudian Konate menempatkan tendangan bebas jadi mengarahkan bola lebih bagus lebih akurat bola menghudap lebih keras ke gawang dari Selangor FA Persibat mengunggur dengan skor 3-2 setelah mendapatkan setelah tidak terlalu maksimal tidak terlalu bagus dan disini dia berlari dan kemudian menyongkong kumpat dari D baik Assalamualaikum tadi semestinya di awal Bapak kedua ini juga ada beruang ilia betul tapi masih menyamping ilia baik sangat berkelas menurut saya mampu membaca dan timing betul sangat tepat sekali seperti berbalas pantung tadi kita lihat bagaimana Leandro Dostantos mengetahui lewat sundulan sekarang dibalas dengan sundulan dan membuat Persib unggul jadi Persib harus hati-hati hati-hati tidak apa-apa mudah-mudahan gimana Wirewan oh ada kendur dan tampaknya hati-hati tangannya agak sedikit kesel tampaknya agak berbekal skor 2 yang diperoleh oleh Selangor sebenarnya secara pribadi tidak jangan sampai kemudian insiden ketika pertandingan terakhir AFC Cup jadi prosesnya keputusan yang berani dari Made keluar dari sarangnya buat ruang tamli yang tadi tamli kita ingat bagaimana ketika pertandingan melawan AFC Cup di laga terakhir AFC Cup 3-3 setelah sempat mengunggul 3-2 tapi kemudian justru kebukulan di menit win jury time ke 90 lebih dari jury time dan kemudian skor menjadi 3-3 ini menjadi 2-3 kita lihat anak-anak Selangor Malaysia coba memperolehkan kali ini presiden yang tetap kepada Bandung di sisa ya sekitar 20 menit akhir sampai berapa saat lagi masih saya 2 menit lagi baik hati-hati oh oh outside 2 menit lagi mungkin tambahan waktu karena cuma 1 menit kita lihat luar biasa Ridwan berlari iya satu sisi ini sebenarnya advantage satu sisi hukumannya mungkin pada pelanggaran yang diberikan atau yang dilakukan oleh pemain belakang Malaysia kepada Ridwan karena disitu ada pelanggaran terlebih dahulu sebelum kemudian Ateb terperangkap outside baik baik Taufik terlihat berdua hati-hati Taufik lebih cepat jalan bola bu kedua ini maksudnya Deddy dan Taufik juga semakin menghidupkan oh tidak jelas tadi Ilya sebenarnya harus bermain dengan jaya dari Persib Bandung ketika di beberapa klub dia lebih sebagai target man menunggu bola di area kota final sekarang dia juga harus menyebut bola itu bergerak aktif untuk membantu di lini tengah hati-hati hati-hati harus ekstra waspada ini kembali sebuah percobaan untuk melakukan tendangan dari luar kota final lagi-lagi jangan sampai ya diimbangi lagi skor 3-2 ini tapi seolah begitu mudah jadi langsung dibalas tinta selamat cukri antar tadi temen ini itu jipet lagal tadi pressing kita dilakukan oleh Ananas Langor hujok baik sekali back tanggol terpesin onside onside ini dia tadi sangat-sangat bertarung selangor pakai sekali dengan tekanan mengampu dibatalkan selangor pasif bukan cermat lebih ribat Andik rupanya tidak cermat Andik ya terlalu dalam terlalu deras rupanya yang diberikan Andik tadi dan beberapa kali kita lihat momennya ketika Andik atau berusaha dihentikan oleh Taufik dan beberapa kali Taufik juga kesulitan untuk bisa menghentikan Andik Sermansa Pak Debirawan jangan jalan tadi masih unggul 3-2 gol sati ketiga tadi Ponate Ridwan harus dilanggar tadi Ridwan topaknya oleh Leandro untuk pemain Sermansa Ridwan kemudian tampil Spartan sepanjang pertandingan kemudian 82 saya pikir harus mendapatkan sebuah catatan yang menarik bagaimana Ridwan bisa menjaga kondisi fisiknya 6 berbanding 10 lebih banyak selangor melakukan ya selangor ya jadi kembali jadi keselandar main muda sangat dengan betul jadi ah apa jenis yang cukup tinggi satu blok hitung gol covid landang mumil dengan mobilitas yang cukup tinggi masih 32 jadi pelanggan tampaknya ada yang waktu tambahan ini coba mengejar ketertinjalan selangor baik sekali ada pujokis disana andi handsball nampaknya seolah meledih temannya ketika di tersebut 1927 mudah saja spidey Ridwan pada Ilya maksudnya salah pengergian padahal pijokis tadi lebar padat Tony Skito mampu di intercept tadi main belakang selangor anda melihat masuknya Dedy Kusnander dan Tovic apakah ada perubahan dari presi iya sebenarnya kalau dari sisi intensitasnya sedikit meningkat karena pemain yang diganti juga tidak terlalu berbeda gaya dan karakternya kita tahu Tovic mungkin agak lebih halus dibandingkan dengan dalam soal pengambilan bola dan ini kita lihat oh okside sekilas memang muncul dari lirik kedua kita lihat apakah memang keputusan di di hitungan bola ketika di di apa di di pasing hitungan untuk kategori keputusan ketika hasilkan wasip yang lebih dekat tentunya kita jauh di kawasan kondok dulu lihat tadi bawa bermain satu dua lebih sabar Tovic kandang menasjil supardi nasir juga kedalaman juga jadi Ridwan lebih ke dalam paling Ridwan Tovic juga lebih sabar jadi lebih sabar coba menarik ya membuka sudah bujavit jadi 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 menjalani pos jadi yang mencari Yono lama tadi hampir saja Tony Sipto ya tapi Tony sudah tahu bahwa dia dalam posisi upset dia tidak menahan bota karena dia berlarinya lebih cepat daripada keinginan Ridwan memberikan bola tadi daripada capek-capek biarin aja boleh dilewati ya tampaknya di bawah kedua ini ada tambahan waktu ya ekstra dari bawah pertama tadi lebar dalam Tony sisik topik kepada Dedy disenandar bagi topik makan penate tadi kembali ini sebuah proses yang kembali sangat baik prosesnya sangat indah kejadiannya berawal dari sedikit bikin tadi yang dilakukan oleh Silia yang kemudian atap dalam benda sangat baik siap untuk menerima bola dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik juga satu satu kedua sama pendek yang lepas sampai tadi pertama gagal yang kedua masih ada rebound yang cepat mungkin betul kita lihat di sini dikuan yang baik dan di sini rebound masih siap untuk melakukan atau mendapatkan rebound setelah setiap detik saja apabila terlambat tadi bagaimana proses kemenangan itu dirai bagaimana kemudian kondisi fisik pemain pemain stamina pemain saya pikir itu juga harus menjadi sebuah tatatan-tatatan kecil untuk cacat dari dua kita lihat menggunakan bagian dua teksi kaki coba meng efek jadi kita lihat jadi angkat oh lihat tadi sebelumnya coba tidak mengujam tajam tapi coba melop atau mencik mengutapaknya iya sepertinya dia belum diberikan waktu untuk mencetak goal tapi hanya sebatas memberikan asis dua asis yang dikerikan iya di pertanian kali ini 4-2 cukup baik persis kali ini belajar dari kecolongan dua goal tadi bu sekarang lebih rapet kecolongan dua lebih ofensif oh Taufik Main 1-2 Ridwan Hati-hati Ridwan Cukup mempunyai mobil tes tinggi Ridwan ini Hati-hati Masih 4-1-2 Jufrianto sampai naik sekarang Dua kali Coba bikin belakang sedikit akrobat Dedik standar Cukup stabil di tengah Menjaga kedalaman Baiknya jadi Jauh saya tak pakai Menyaksikan penangan jauh Empat kuda Kita doakan wakil dari Indonesia Salah satu wakil Indonesia Persibanding Di AFC nanti 27 Mei besok Melawan PC Bisa terus Menjaga kedua Selesai sudah keteringan Di Bapak Kudua Antara Persibandu Indonesia Melawan Selanggor Malaysia Dengan hasilannya Empat dua Untuk Tom Bandung Dan Disendirikan ini Catatan Tersendil Selamat datang dari Juk Lawan Jukom Tersendil Tersendil